Jebakan bom Brigada Al-Qasam menghanguskan kendaraan tempur Israel berisi prajurit IDF di Harmeyes, tepi barat. Adapun kendaraan tempur pengangkut personel milik pasukan IDF itu pun tampak hancur terkena serangan bom belisi perlawanan Palestina. Sayap Militer Gerakan Habas Brigada Al-Qasam pada Sabtu 20 Juli 2024 mengaku bertanggung jawab atas ledakan yang menargetkan kendaraan tempur pasukan pendudukan Israel IDF di Tulkarim, tepi barat pada Rabu kemarin. Dinyatakan jebakan bom yang meledak di rampur Israel ini berisi prajurit IDF sebelumnya ditanam antara desa Barta'a dan juga Harmeyes. Al-Qasam mengklaim bahwa ledakan ini mengakibatkan 4 orang tentara pendudukan Israel langsung terluka di dalam kendaraan tempur mereka. Al-Qasam menekankan kalau operasi penyerangan mereka di tepi barat akan meningkat. Serangan ini dilakukan sebagai pembalasan atas tumpahnya darah para warga Palestina dan sebagai respon terhadap pembantaian yang dilakukan oleh pendudukan Israel di Gaza serta agresi di tepi barat yang diduduki. Terkait dengan pernyataan Al-Qasam soal penistaan Masjid Al-Aqsa, Menteri Keamanan Nasional Sayap Kanan Israel Itamar Ben-Gafir kembali melakukan aksi provokatif dengan mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa, tempat suci yang menjadi pusat perhatian di kota tua Jerusalem. Ben-Gafir mengatakan dia pergi ke lokasi itu untuk berdoa agar tawanan Israel dipulangkan, tetapi tanpa kesepakatan yang gegabah tanpa menyerah. Kunjungan Ben-Gafir pada Kamis 18 Juli ke Al-Aqsa bisa saja menjadi sebuah ancaman yang dapat mengganggu negosiasi gencatan senjata dalam perang Israel yang telah berlangsung lebih dari sembilan bulan di Gaza. Adapun Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam kunjungan Ben-Gafir dengan menyebutnya sebagai hal provokatif yang membahayakan status quo kompleks Jerusalem tersebut.